Dan cukup panjang bosku, sekitar 2 atau 3 km terjadi kemacetan di jalan Soekaraja ini bosku. Jadi buat para pengendara atau teman-teman yang mau melintas ke jalur Soekaraja, jadi akan terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang tentunya. Dikarenakan nanti malam adalah malam minggu, malam liburan tentunya. Jadi orang-orang, masyarakat akan lebih banyak melintas ke jalan, karena mereka akan melakukan liburan tentunya. Jadi perjalanan cukup ramai sore kali ini. Karena ini adalah jalur untuk menuju ke pantai Sipatuyah dan ziarah makom Syekh Abdul Muhi Pemijahan tentunya bosku. Dan kita akan melaju ke sebelah kiri. Oh, ternyata ada mobil ya bosku. Oh, dan kita tidak bisa ya tetap. Oh, kita diprank oleh mobil hijau itu bosku. Entah kenapa, mungkin dia kohol ya. Dan ini dia teman-teman kita bosku ya. Ya, kita nikmati saja bosku. Dan itu adalah birerai bosku. Birerai itu orangnya lemah lembut ya tentunya. Ya, nanti saja bosku kita akan perbaiki ya tentunya. Dan mereka sudah di depan lagi bosku. Karena mereka berjalan begitu cepat ya. Tetapi pada hari kemarin kemis tentunya bosku kita semua melihat. Bagaimana seorang birerai mengomeli seorang santri bosku. Saya tidak menyangka sama sekali bosku. Dan itu terjadi. Karena birerai juga manusia yang bisa nyarekan. Dan di jalan ini kita harus bisa pintar-pintar ya. Memilih jalan mana yang bagus dan mana yang jelek. Untuk kita lewati dan utamakan tentunya keselamatan ya. Kita memakai kamera yang tentunya sangat bagus bosku. Jadi teman-teman yang menonton tidak akan merasakan ya bosku. Saya cukup menikmati saja video ini ya. 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 Ya kenal ya. karena kita adalah artis mungkin. Ya. 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 Oh. Itu sangat berbahaya bosku. selamat menikmati dan ini dia teman-teman kita bosku ada yang membawa material apa itu namanya dan ini kita melewati jembatan bosku dan sudah mendekati perapatan ya kita akan berbelok mungkin atau lurus juga bisa ya bosku intinya kita menuju ke bandok kesantren ini adalah gedis pujaan tentunya bosku kita akan berbelok ke kanan tentunya bosku karena kita menuju ke menuju ke ke mana gitu manunjaya bosku ya lupa saya rumah di manunjaya ya dan disini terjadi kemacetan kita menuju ke kendaraan yang cukup ramai disini bosku dan kita melawan arah bosku tentunya aduh bagaimana ini bisa kan dia dan kita akan melaju ke jalur yang berbeda tentunya bosku dan kita akan tembus ke jalur dan kita akan tembus ke penjaraan tentunya bosku dan kita akan tembus ke penjaraan tentunya bosku Banyak polisi tidur bosku Kenapa polisi tidur disitu Dan mereka akan rapat Dan mereka bingung juga bosku Saya juga bingung Dan saya lumayan Pilak ya bosku Jadi maaf untuk suaranya Kurang Enak diri ya Karena biasanya juga saya kurang enak diri Ya mungkin teman-teman juga melihatnya ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton